NFT semakin booming di Indonesia, di tengah kesuksesan Sultan Gustaf Al-Ghazali. Meraup 1,5 miliar rupiah melalui platform penjualan NFT, OpenSea, banyak pula warganet yang mencoba peruntungan dengan menjual apapun sebagai NFT. Sayangnya bukan kreativitas yang ditonjolkan, karya NFT yang dijual di platform penjualan justru aset-aset yang dinilai meresahkan, seperti yang diunggah oleh salah satu akun Twitter, berawal viralnya Gozali. Banyak orang awam jadi ingin cepat kaya mereka jadi aneh, menjual makanan, lemari, baju, bahkan ada yang menjual foto bayi di OpenSea. Di Twitter juga beredar postingan yang memperlihatkan kelakuan warga plus 6-2. Ada tangkapan layar yang memperlihatkan foto gorengan, bakso, indomie, dan kue pelangi, dijual sebagai NFT. Tak sampai di situ, pengguna Twitter lainnya mengunggah cuitan yang memperlihatkan adanya pihak yang menjual foto kartu tanda penduduk di OpenSea. Parahnya foto KTP yang dijual adalah CC yang menunjukkan identitas pemiliknya. Hal ini justru berbahaya karena identitas pribadi pemilik KTP jadi diketahui banyak orang. Padahal identitas di KTP seperti nomor induk kependudukan, NIK, dan lainnya merupakan rahasia dan bisa disalahgunakan jika diketahui orang yang berniat jahat. Terima kasih telah menonton!